Intro Tolong 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 Ada manusia disini Perempuan Tolong saya Tolong Datanglah Kemarilah Jangan pergi Tolong saya Tolong saya Tidak ada yang sudi menolong saya Tidak ada yang mau datang kesini Saya dilupakan Sudah berapa lama saya disini Saya tidak tahu Sudah berapa lama saya diperlakukan macam binatang Saya juga tidak tahu Hanya di ruangan ini Dinding tebar Hanya piring dan juga gelas kotor Hanya bantal dan gelas alas Tidak ada seri Saya tahu Bahwa saya tidak akan selamat Karena tidak ada yang mau menolong saya Mustahil saya selamat Jika tidak ada mujizat Mudah sir Mudah sir Kamu mudah sir Bagaimana caranya kamu datang kesini Mudah sir Kenapa Kamu tidak mengenali saya Saya Atika Istrimu Ya Istrimu Dulu Kamu mengantarkan saya ke Jakarta Kita berpisah Di Bandara Soekarno-Hatta Kamu bercerita melalui surat Setelah mengantarkan saya Kamu langsung pulang ke kampung halaman Untuk merawat sawah disana Sudah setahu lebih kita selalu begini kabar Tapi Setelah musibah itu datang Saya tidak lagi menerima surat-suratmu Mudah sir Jangan pergi Jangan tinggalkan saya Apa saya sudah tidak menarik lagi Dulu Kamu sering bilang saya cantik Cantik alami Tanpa ginju Dan juga bedah Ya Kamu sangat suka saya apa adanya Tapi itu dulu Sekarang Mungkin wajah saya sudah berubah Menjijikan Dan tidak pantas sudah dipandang lagi Tapi mudah sir Kamu menikahi saya lahir dan bating kan Kamu tidak hanya menikahi wajah saya saja kan Kalau benar begitu Tolong keluarkan saya dari ruangan ini Lalu kita pulang kampung bersama-sama Tidak perlu melapor ke polis raja diraja Tidak perlu melapor ke menteri tenaga kerja Kita warga negara Indonesia Bukan negara Filipina Beruntunglah mereka Yang berasal dari Filipina Presidennya pun Selalu memikirkan nasib prakerjanya Sedangkan kita Kalau punya uang Diperas habis-habisan sampai ketulang susun Tapi kalau kita kena musibah Mereka pura-pura tidak tahu Kita dirupakan Mudah sih Kemarilah Mendekatlah Agar kita bisa bersentuhan Mengapa kamu berdiri di sudut itu? Itu tempat saya bong air kecil dan besar Tidak ada kamar mandi di sini Tidak ada WC Ini hanya sebuah kamar Yang entah dulunya kamar siapa Dan saya Juga tidak bisa berkirim surat ke kamu Jangankan untuk berkirim surat Bullpoint Kertas Perangkuk Semuanya tidak ada di sini Di sini tidak ada apa-apa Terangkan siang Karena ada matahari Tapi kalau malam Gelap Kertas Tanpa adanya cahaya Saya tersiksa Mudah sih Mengapa kamu tidak menolong saya? Lihat Bekas-bekas ruka ini Sebelum dijeblatkan ke penjara ini Saya disiksa Dipukuli Pipi Dahi Mulut Semuanya jadi bulan-bulanan mereka Saya tidak berdaya Seperti bola Saya disepak ke sana kemari Saya berteriak Menangis Dan bertanya Apa salah saya? Tapi jawaban mereka apa? Hanya teriakan dan juga geraman tulang Kamu indor Bajingan Bangsa Pencuri Maling Semuanya dilimpahkan kepada saya Tapi demi Tuhan Saya tidak pernah mencuri Saya ada di sini Karena saya bekerja Saya tidak pernah menjadi maling Lihat Bekas-bekas ruka ini Sudah mulai mengering Entah berapa lama saya di sini Ada satu bulan Bagaimana saya bisa bertahan di sini? Saya hanya diberi mata satu kali sehari Dengan piring 17 kotak ini Salih atasik Samudasir Tolong saya Mungkin kamu tidak bisa merasakan Apa yang selama ini saya melakukan Saya Diperlakukan seperti binatang Saya dianggap sebagai anjing Bukan manusia lagi Kekuatan hukum Nampaknya sudah tidak berdaya Kalau permasalahan ini Sebab Aparatnya Masih banyak yang pilih kasih Mereka lebih percaya Kepada sesamanya Sebangsa Yang kaya raya Bukan seperti saya Yang anjing ini Tapi demi Tuhan Mudah sih Saya bersumpah Saya tidak pernah mencuri Saya di sini Bekerja dengan gembira dan ikhlas Sebagai seorang pelayanan Yang datang dari negeri seberang Saya tidak bisa menuntut apa-apa Yang bisa saya lakukan Hanyalah bekerja dengan ikhlas Tidak mengeluh Itu yang bisa saya lakukan Setahun saya menerima gaji Dan kamu tahu sendiri Yang mudah sih Sebagian saya kirim Kepung halaman Dan sebagian lagi Saya tabung Kamu bercerita Malang surat Bahwa kamu Telah menerima Ringgit saya Kontrak kerja saya Hanya lima tahun Tapi saya berrekat Di ujung tahun kelima Saya akan pulang Membawa ringgit Dengan sebanyak-banyaknya Demi membeli beberapa petak sawah Di sana Untuk masa depan kita Pada bulan ketiga belas Majikan belahi saya Memasuki kamar saya Pada saat itu Pukul setengah dua belas malam Saat itu Majikan nyonya Sedang pergi ke luar kota Jadi Rumah sebesar ini Hanya kami berdua Yang menepati Dia masuk di kamar saya Dan duduk di pinggir ranjang Pendan menatap saya Dengan diam Dengan terburu-buru Saya langsung duduk di pinggir ranjang Dan menatap mereka Dengan rasa keheranan Saya tidak sempat bertanya Apa maksud dia datang ke sini Iya Tapi tepatnya Saya tidak berangin Untuk bertanya Karena saya sudah ketakutan Namun Sebagai seorang perempuan Namun saya berkata Bahwa sedang ada sesuatu Yang menggoda majikan saya Saya ketakutan Keringat ini Mengucur di badan saya Kemudian dia berbaring Dan dengan isyarat tangannya Dia menyuruh saya Untuk berbaring di sampingnya Tapi saya menggelengkan kepala Lagi-lagi Dia pun menyuruh saya Untuk berbaring di sampingnya Saya pun tetap Untuk menggelengkan kepala Dan duduk merikul Dengan sikap waspada Dia pun bangkit Saya sudah siap-siap Jika hal itu terjadi kepada saya Tapi Dugaan saya salah Hal itu pun tidak terjadi Mas jika saya bangkit Berdiri Menangkap saya dengan tajam Lalu berjalan ke arah pintu Dan keluar dari kamar saya Saya mengalah nafas panjang Dan bersyukur Ya Karena tidak terjadi apa-apa Atas diri saya Saya lolos dari perkosaan majikan saya Saya menutup pintu Dan menangis sampai subuh Saya takut mutasir Tolong saya Mudah sih Saya baru sadar Mungkin itulah Salah satu alasan Yang membuat saya diperlakukan seperti ini Disiksa Dipukul Dan diperlakukan seperti binatang Memang benar Penyiksaan ini Tidak langsung saya rasakan Tapi di pertengahan bulan Majikan lelaki saya Mengeluh kehilangan uang Siapa lagi Kalau bukan saya Yang dituduh Pukul Dan juga Tamparan Sudah saya terima Dari majikan nyonya Kemudian Dari anak lelaki mereka Dan juga anak perempuan mereka Saya hanya diam Dan tidak sudih Mengakui perbuatan itu Saya rajin sembahyang Saya selalu ingat Meraka dan jual surga Saya selalu ingat Hukuman akhirat Dan saya sangat percaya Dengan hukuman Sebab akibat Pada bulan ke-16 Nasib saya ditentukan Anak lelaki majikan saya Mulai mengeluh kehilangan uang Begitupun dengan anak perempuannya Lalu Majikan lelaki saya Juga mulai mengeluh kehilangan uang Tapi kali ini berbeda Jumlahnya sangat banyak Saya lah yang menjadi kami hitam Atas permasalahan itu Saya dipukuli Distrika Dan disiksa bertubi-tubi Aneh Ya Memang aneh penyiksaan ini Tapi ini nyata Benar-benar saya rasakan Dan hanya Dan bukan hanya impian Saya merasakannya Saya sakit Tolong saya Di zaman modernan seperti sekarang ini Metalitas majikan Yang berkuasa atas prakerjanya Mulai muncul lagi Mereka Menetapkan diri Sebagai penguasa romawi Penguasa ribuan muda Dan mereka merasa patas Untuk menyiksa Dan juga membunuh Para prakerjanya Mereka tidak telah berlatih dengan hukum Bukankah hukum Dapat menutup Bukankah uang dapat menutup Mata hukum Mereka tidak takut lagi Mereka selalu menyiksa saya Selalu menyiksa saya Dengan bertubi-tubi Tolong saya Mudah sir Tolong saya Mudah sir Kenapa kamu diam saja Kamu tidak percaya Dengan cerita saya Demi Tuhan Saya bersumpah Tidak ada lelaki lain Yang berani menyentuh kehormatan saya Kalaupun itu ada Saya bisa membunuh mereka Saya bisa bunuh diri Itu tekan saya Lelaki sarjalunya bagi saya Adalah kamu Tidak ada yang lain Sampai kapanpun Saya akan setia kepada kamu Meskipun nyawa yang akan menjadikan rohani Jangan pergi Jangan berpaling dari saya Ada atau tidak adanya kamu disini Saya tidak peduli Saya sangat butuh kehadiran kamu Tolong selamatkan saya dari sini Saya tahu Bahwa kamu sangat marah dengan saya Karena dulu Saya meninggalkan kamu Pergi keluar negeri untuk bekerja Padahal Pernikahan kita Baru berjalan Tiga bulan Tapi itu harus tetap saya lakukan Demi masa depan kita Demi mendapatkan uang yang sangat banyak Menggiurkan Ya benar benar Itu semua sangat menggiurkan Tapi tentu dengan resiko yang sangat besar Apalagi untuk perempuan muda seperti saya Kamu dulu sering bilang saya cantik dan juga menarik Saya tahu itu Tapi saya bertekad Saya bisa menghadapi godaan itu Sebesar apapun godaan itu Ajaran agama Ikrat perikahan kita Dan juga nasihat orang tua Yang menjadi benteng saya untuk mengelas semua godaan itu Saya bertekad itu muda sih Mudah sih Kamu dengar langkah itu Ada orang datang ke sini Tunggu sebentar Tolong 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 Ada manusia di sini Tolong saya Tolong Jangan pergi Tolong saya Saya butuh pertolongan Tidak ada yang sudi menolong saya Tidak ada yang mau datang ke sini Saya dirupakan Mudah sih Mudah sih Mudah sih Dimana kamu Kamu juga pergi Kamu pergi meninggal dan saya Semuanya pergi dari sini Bagaimana mungkin saya bisa bertahan di sini Bagaimana mungkin Saya sudah habis Saya tidak bisa betul apa-apa Semuanya tidak ada di sini Tidak ada harapan Bahkan suami saya saja Tidak meninggalkan saya dengan rasa tega Dia tidak sudi menerima saya lagi Saya dirupakan Dia pergi Tanpa memberikan alasan kepada saya Saya rela mati Apabila saya dituntut untuk mati Tapi sebelum itu Saya harus menceritakan Semua yang saya alami Kepada semua orang Entah kepada siapa Ya Kepada siapa saja Yang mau mendengarkan cerita saya Yang salah Harus mendapatkan hubungan Saya tidak rela mati Kalau semua orang tidak mengetahui Apa yang sebenarnya saya alami Sebelum ini Salah saya Harus dijelaskan semuanya Siksaan yang saya alami Harus dijelaskan semuanya Semuanya harus mengetahui itu Manusia Diciptakan dengan derajat yang sama Tidak ada yang bisa berpuasa Ditas manusia lainnya Manusia Tidak bisa Menentukan nasib manusia lainnya Hanya Tuhan Hanya Tuhan Yang bisa menentukan Nasib manusianya Saya Saya disiksa seperti ini Tanpa diberikan Sebuah alasan Ajil Kak itu Jujur Saya lelah Untuk meminta tolong Saya lelah dengan semua ini Entah berapa ratus kali Saya teriak meminta tolong Tetapi tidak ada satupun orang Yang mau menolong saya disini Apakah ada yang merasa kehilangan saya Sehari Dua hari Masih bisa dimaklumi Tetapi satu bulan Itu sudah bisa membuat kecerigaan Bagi masyarakat di sana Yang Curiga Karena telah ada pembunuhan Atas diri saya Pembunuhan Pembunuhan yang terjadi pada diri saya Bukanlah pembunuhan tubuh Bukanlah pembunuhan fisik Tapi ini ada pembunuhan mental Dan juga pembunuhan politik Seringkali Kita disisah bertubi-tubi Tanpa bisa membela Tidak ada pembawa pada kita Mengapa? Supaya rasa percaya diri kita hilang Kita dipaksa Untuk hanya merasa sebagai Pembantu rumah tangga Sebaksa pembantu rumah tangga Tidak lebih dari itu Kita seringkali direcehkan Tetapi tidak bisa menolak Kita lebih bangsa Kita lebih miskin Kita lebih kacau Daripada negeri jiran yang kaya raya itu Tolong Tapi jangan tolong saya Tolong kami semua disini Kita sedang berada di pinggir curang Bangkit Tolong Tolong semuanya Jangan jadikan kami sebagai Tidak ada di pinggir curang Tidak ada di pinggir curang Tidak ada di pinggir curang